Intro Cari bahan makanan teh bisa dimana aja, di pantai, muara sungai, sawah, bahkan di tempat seperti ini juga bisa. Kalau dilihat sih seperti rumput, bahkan gulma alias tanaman penggangu ya. Padahal mah kalau dilihat seksama, ada sayuran yang bisa diolah dan punya kasiat yang sangat besar loh. Ini dia sayuran pertama kita, akhirnya nemu juga dan ini yang disebut kerma. Kalau di kamumen namanya sayuran kerma. Awas jangan tutup sama rumput ya, rumputnya banyak banget di sini. Nah ini dia sadayana, namanya kerma. Tanaman yang berasal dari Amerika ini masih berkerabat dengan bayam merah. Kalau kerma, ciri-cirinya mempunyai batang merah. Seringnya kerma dianggap tanaman penggangu, padahal mah sudah sejak ribuan tahun lalu dimanfaatkan jadi obat. Kerma teh bisa bagus untuk kesehatan mata, melancarkan pencernaan dan juga meningkatkan stamina. Kalau kerma ada dua jenis, kerma biasa sama kerma jengki. Kalau kerma jengki contohnya kayak gini. Nah ini. Ini kalau kerma jengki kayak gini. Dia berbunga. Nah kalau ini, ini kerma biasa. Kalau ini kerma jengki. Masih mengenal dua jenis kerma ya. Ada jengki alias yang berbunga. Dan ada kerma yang tidak berbunga. Perbedaan lainnya ada di rasa. Kalau kerma jengki teh sedikit lebih pahit daripada kerma yang biasa. Dan yang kedua, sayuran samangen. Dan kalau samangen ini lumayan melimpah. Banyak banget. Ayo, ak. Kalau di kampung namanya samangen. Sangkarno ya. Nah, pokoknya seperti ini. Banyak banget kan? Kalau emak sebut daun semanggi, pasti langsung paham kan? Nah, iya teh daun semanggi. Bentuk daunnya sangat khas. Kalau sadayana tinggal di Jakarta, pasti pernah melewati jembatan semanggi kan? Nah, jembatan itu teh kalau dilihat dari atas, bentuknya kayak daun semanggi ini. Semanggi teh termasuk ke kelompok paku air, yang mudah ditemui di pematang sawah atau tepi saluran irigasi. Buat orang Irlandia, daun ini dianggap membawa keberuntungan lho. Kalau untuk khasiatnya, lobah pisan, ee, daun semanggi bisa mencegah osteoporosis, serta mengobati infeksi saluran kencing, amandel, batuk, dan sesak napas. Lalu, semanggi sudah banyak yang mengolah, seperti pecal semanggi dari Jawa Timur ini. Tambahan daun semanggi bisa menambah kenikmatan makanan tradisional ini. Ada juga yang mengolahnya jadi kue modern, namanya almond crispy. Daun semangginya dijadikan bubuk, terus dicampur ke adonan kuenya. Bagian atasnya ditaburi potongan kacang almond. Mantap surantapan. Ini teh kesukaan emak. Manis, gurih, dan renyah. Masih di tempat yang sama, emak menemukan kembali sayuran lain, namanya eceng. Tapi bukan eceng gondok ya. Ini eceng padi. Kita ambil yang mudanya seperti ini. Nah, ini bunga juga enak. Nah, bunganya warna biru. Biru. Ungu biru. Iya deh. Untuk membedakan eceng padi dan eceng gondok, lihat saja bagian batangnya. Batang eceng gondok lebih besar dari eceng padi. Untuk habitatnya, eceng padi hidup di tanah atau di lumpur, sedangkan eceng gondok biasa ditemukan mengapung di air. Oh iya, sadayana, eceng padi teh bisa dibilang gulmak karena mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Emak bakal mengolahnya juga. Emak gak akan sia-siakan manfaatnya yang besar untuk kesehatan. Daun eceng padi ini sudah lama dikenal sebagai owat demam dan sakit perut loh. Nah, ini dia yang disebut tolon. Hampir mirip sama kermak kan. Nah, kalau tolon mah kecil-kecil. Tuh, daunnya kecil-kecil berada sama kermak. Kermak-mama panjang. Beruntungnya, emak bisa menemukan tolon. Oh iya, tolon ini nama lainnya adalah krokot. Kalau buat orang kita belum terlalu dikenal. Tapi kalau di Eropa, krokot eh biasa dikonsumsi. Krokot kaya zat besi, kalsium, vitamin C, dan pospor. Selain bisa untuk menguatkan tulang, krokot juga bisa mengatasi masalah kulit dan membantu menurunkan berat badan loh. Permisi bu, bagi apa? Ini nyari selalaban, kermak. Iya, kermaknya yang ibu cari. Ini enak banget pertanyaannya bu ya? Iya, enak. Kalau sayuran ini enaknya dibuat apa ya bu? Pecel, diuram, pecel juga enak. Oh iya, ini mah dapat banyak. Ibu dapat banyak linteran. Kalau mau ambil aja buat selalaban. Boleh. Saya bantuin ya. Boleh bu. Makasih. Makasih bu, baik-baik banget kameramin. Makasih bu. Cari sama-sama ya bu. Awal tak ada yang serupa, tapi enggak enaknya makan. Aduh, baik banget nih ibunya. Semakin banyak rezeki ya bu. Emak dikasih banyak sayur. Kalau begini, emak tinggal berburu sedikit lagi, baru pulang deh. Nah, saatnya merebus sayuran liar ini. Hari ini emak mau bikin urap, jadi enggak ribet. Setelah sayur agak layu, diangkat lalu dicuci dengan air dingin. Sayur-sayur liar ini tinggal dicampur deh sama urap. Emak yakin sadaian emak udah paham banget kan sama bumbu urap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Enak-enak lah, segar. Hmm. Daunnya segar. Daunnya enak. Buh, empuk lagi. Cari, kebusnya lama. Ini yang kecil daun apa? Itu daun apa? Kita lupa. Hmm, enak banget sama-enak. Rasanya enak banget. Tercampur sama beberapa daunan ya. Bersayuran. Satu jenis daun aja udah banyak kasiatnya. Apalagi ini ada banyak jenis daun dimakan sekaligus. Urap bentah. Jadi gak dimasak dulu. Urapnya. Cuma sayurannya direbus. Hal sederhana begini saja buat emak bahagia. Siapa yang menyangka sayur-sayuran yang awalnya dianggap gulma teh malah bisa dimakan dan punya banyak manfaat. Tepuk.